Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan sebagainya. Jadi saking mungkin 20-30 kali kita memegang handphone betapa banyaknya hikuman yang dari tangan kita pindah ke handphone ini. Di samping itu kan handphone kadang-kadang kita letakkan di sembarangan tempat. Bisa jadi juga tempat tumbuh keman yang ideal. Terus cara bersih ini? Setiap kali dipakai sebisa mungkin dibersihkan. Apalagi kan sekarang kita dengan ada masa pandemi orang lebih notice tentang lifestyle ada disinfektan yang praktis jadi segera dipakai sebisa mungkin sesering mungkin disinfektan. disemprot pakai alkohol atau larutan disinfektan. Oh disemprot-semprot terus dilap sampai bersih? Dilap sampai bersih, pakai tisu basah dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin sesering mungkin dibersihkan. Oke oke oke. Nah terus apalagi dok kan yang aku tahu tadi kan ada lap ya terus ada sponge sama tapon genggam. Ada lagi gak dok apa? Yang biasanya tempat yang sarangnya kuman nih? Ternyata ada satu lagi. Benda popotnya itu apa? Tempat sampah. Nah ada nih. Tempat sampah Udah lucu tempat sampahnya. Ya tempat sampah di bawah ini. Jadi secara tidak langsung ini menjadi tempat tumbuh bakteri yang ideal. Oke. Nah mestinya tuh kayak misalnya tang sampah gini. Kita harus lapisin plastik gitu gak? Disarankan. Disarankan, dilapisin dan segera mungkin dibuang secara reguleri. Jadi setiap bangun pagi atau sebelum tidur. Nah terus kalau disemprot-semprot disinfektan perlu? Bagus banget. Bisa juga disarankan. Tapi yang idealnya pada bangun pagi dibuang dibuang sampahnya ya. Bukan tempatnya ya. Sampahnya yang dibuang. Terus pada malam hari sebelum tidur dibuang. Setelah itu dibersihkan juga Pakai sabun dan air mengalir. Oh dicuci. Bener-bener dicuci gitu ya dok ya. Terus bentuknya itu apa aja? Bentuknya yang penting pada yang disarankan tempat sampah yang ada tutupnya. Pokoknya yang penting ada tutupnya jalan yang ngebuka gitu ya. Untuk mengurangi juga risiko. Nah ada lagi nih. Ini kayaknya ya. Yang ini sering banget sikat gigi. Sikat gigi kenapa nih? Tiap hari kan kita gunakan. Ini fungsinya menghilangkan bakteri di mulut tapi menjadi tempat favorit bakteri juga tuh bu. Kenapa? Iya karena ada serat-seratnya. Jadi mudah banget melekatnya bakteri apalagi kalau kita simpan di tempat yang lembab. Gitu. Artinya ini jangan disimpan di dalam? Tempat yang lembab dan sebisa mungkin pakai penutup. Iya aku biasanya tuh di kamar mandi dong. Kayak cuma ditempatin doang terus ditaruh gitu. Itu gak boleh ya? Ya tidak disarankan. Jadi sebisa mungkin pakai penutup untuk mengurangi bakteri tadi. Oke. Nah berarti ini kalau misalnya biasanya kan habiskan gigi basah-basah terus aku langsung masukin aja misalnya kalau pakai penutup itu gak boleh ya? Disarankan juga pada dalam keadaan kering. Karena ingat lembab atau udara lembab itu juga tempat tumbuh kuman yang ideal. atau tumbuh kuman merasa nyaman di tempat yang lembab. Oh pokoknya harus dikeringin dulu ya pemirsa di rumah. Jangan lupa. Benar banget. Jadi ingat barang-barang yang di rumah kita harus selalu dijaga kebersihannya. Karena secara tidak sadar ini barang sehari-hari yang melekat dengan kita tempat tumbuh kuman yang ideal. Iya. Ingat banget pokoknya harus selalu dibersihkan ya. Tadi cara-caranya dibersihkan seperti apa sudah dijelaskan oleh dokter Eklos. Nah dokter Eklos. Kita ini masih punya informasi lain ya dokter Eklos. Apa tuh? Apa aja ya? Kayaknya ada soal yang kesukaan aku nih. Soal kesukaan aku apalagi kalau bukan makanan. Nanti kita bakalan bahas. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat. Sub indo by broth3rmax